Asian Paragames 2022, event olahraga di Fabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Seorang pensiunan guru di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ditemukan tewas bersimpa darah bersama suaminya. Namun sang suami dapat diselamatkan, diduga keduanya menjadi korban penganiayaan. Keluarga korban berkumpul di depan kamar jenazah RSUD Laki Padada, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Asalnya wanita 68 tahun, pensiunan guru agama ini ditemukan tewas bersimpa darah di kamar rumahnya di lingkungan kanan Kelurahan Padan Iri. Warga juga mendapati suami korban tergeletak dengan sejumlah luka di tubuhnya dan segera mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan keterangan saksi, korban hanya tinggal berdua dengan suami sedangkan anak-anak pergi merantau. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan berbagai jenis senjata tajam seperti parang, pisau, dan gergaji. Setelah kami terima laporan dari masyarakat, langsung kami mendatangi TKP. Kami dapat seorang wanita yang sudah meninggal dunia. Waktu tiba di TKP, kami menemukan suaminya di dalam rumah bersama dengan istri. Polisi terus mencari barang bukti untuk mengetahui motif dan pelaku penganiayaan. Dari Tentor Raja, Sulawesi Selatan, Cufri Tonapa, AINews melaporkan.